PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CJ Channel Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini Seperti biasa gue di Cafe Konoha Tempatnya, tempat nyantai nih Bang Henrik ya Untuk menikmati hidangan malam Dan juga ngobrol Pak Gua Dan disini gue udah ditemani oleh salah satu senior dari Abang gue, yaitu adalah Bang Henrik nih Bang Henrik, apa kabar Bang Henrik? Alhamdulillah, sehat Bang Henrik ya? Sehat, sehat Dimana Bang Henrik pada kesempatan malam hari ini Akan membagikan kisahnya nih Selama perjalanan 3 tahun putih abu-abunya nih Lalu sebetulnya siapakah sosok Henrik sebetulnya Biar gak kepu dan penasaran Langsung aja kita bedah disini Bersama dengan abang saya Apa kabar Bang Henrik nih? Alhamdulillah, sehat Sehat Bang Henrik ya, oke Bang Henrik, biar makin mesra Obrolan kita disapa dulu Bang Buat temen-temen CJ Channel Bang Halo CJ Channel Dengan gue, Henrik Oke Oke nih Bang Henrik Sekarang kesibukannya apa Bang Henrik? Kerja, kerja, kerja Kerja, dimana Bang Henrik? Di Ancol Loh di Ancol, wih ngapain tuh? Bagian apa tuh Bang? Engineering Engineering luar biasa Permesinan Bang ya Semuanya Bang Nolib, elektrikal, mekanikal, siku Semuanya pegang Wuh si cakep banget Emang sekolah jurusan apaan Sampai bisa pegang semua Instalasi listrik Instalasi listrik Luar biasa Sama elektro Sama elektro Tapi semuanya bisa Bang Henrik ya Bisa, harus bisa Kalau gak bisa Kagak kepake Kagak kepake Ya Bang, tahun sekarang ya harus begitu Bang Iya harus begitu Multi skill Bener-bener Bang Itu Abang bisa sampai menguasai banyak jurusan Emang sekolah dimana dulunya? Ceritain Bang Biar paham sejarah nih Bang Dulunya sebenernya gue di DKI ya Dari tahun 2006 sampai 2008 lah Artinya 2006 sampai 2008? Gue ngejalanin di DKI itu sampai 2 tahun 2 bulan 2 tahun 2 bulan Oke DKI masih posisinya ada di Mangga Besar Bang ya? Mangga Besar Oke Nah Bang, itu 2 tahun 2 bulan Berarti kayaknya disini Abang ada sedikit problem nih Betul ya Oke nih Bang Sebelum ke problemnya itu Saya mau bahas dulu nih Bang Yang di DKI-nya dulu Itu kenapa dulu Bang Henrik nilai SM1 DKI? Sebenernya sih gue dulu Pengen ngambilnya Budi Utomo Wih SMK1 ya SMK1 ya Betul Emang udah niat ya disitu ya Tapi karena dulu ada satu kampungan alumni ya kan Bisa ya? Bilang, lu bener mau dimasuk ke Budut ya kan Lu kuat tambah tatarannya dia bilang Akhirnya gue bilang Gue don ya kan disitu Dia bukan bikin semangat gue Tapi dia malah ngejatih mental gue Oke Akhirnya disitu ada dateng 2 brosur ya kan Dari satu kampungan dari anak kampung Jawa Sama DKI Ada tawaran juga Akhirnya gue pikir-pikir lagi Eh udahlah gue ke DKI aja mendingan Akhirnya memilih satu DKI Satu DKI Bang itu tadi siapa? Senior abang yang bikin mental apa ngedon Itu dari pihak mana? Alumni mana dia? Dia alumni apaan itu? Dia alumni Budut Alumni Budut? Alumni tua Alumni tua sih Tapi maksudnya dia kasih omongan seperti itu ya? Iya Kok secara langsung abang udah jiper sih? Sebenernya sih gak jiper ya Sebenernya Kalau gue pikir lagi Pengen-pengen banget sebenernya ke situ Pengen banget gue Tapi mungkin karena Bukan jodohnya lah ya Bukan jodohnya Bukan jodoh Bener bukan jodohnya Akhirnya abang nyebur dateng ke satu DKI Jalan sendiri apa? Dituntun sama abang-abangan? Dituntun Sama siapa itu? Dulu abang-abangan Boleh nyebut nama ya? Boleh bang Disebutin bang Dulu abang-abangan gue namanya Bang Junet sama Bang Yadi Bule Bang Junet Bang Yadi Bule Bang Junet Salam silaturah Yadi Bule Abang dianterin dateng sana Sama Yadi Bule Dianterin ya Oh bang Yadi Bule Yadi Bule Oke Lantas Abang bagaimana langsung dapet chemistry Mili satu DKI Ketika ngeliat sekolahannya Pertama Dulu waktu SMP ya SMP gue pas Udah bebas Udah bebas lah kasarnya Udah gak ada pelajaran Gue ngikut Oh pernah ngerasain Eh pas masih SMP ya Ngerasain Ngerasain Gue kelas 3 Akhir tuh gue ngerasain Ribut di Sia Kauan Gudi Sia Kauan Gue nontonin Wah gila juga nih Sekolahan Belum apa-apa Udah berantem mulu Dipsing sama Sia Kauan Tapi gue nonton Disitu posisinya bang Kok gak ikut ribut Gue mau ngejelajah aja Gue pengen tau Sekolah 1 DKI Kayak gimana Betul Akhirnya Wah boleh juga nih Tantangan nih Tantangan nih Tantangan nih Apa yang abang liat tuh Waktu bentrok Di SIDKA tuh bang Seperti apa Penggamarnya dulu Gue bilang Kayak jaman perang ya By one aja udah gitu Tangkis-tangkisan BR Masa sih bang Iya Gue gak tau-gakerti Itu punya ilmu apa Kebal apa Tapi abang posisinya Udah ikutan bentrok apa Kagak gue SMP bang Masih nontonin doang Gila Jadi jiwa Jiwa heroiknya muncul tuh Tuh Amun dari SMP gue ribut juga Amun anak Cepelapan dulu Amun anak Cepelapan Cepelapan Gua kan di SMP Pesatunasana ya UHA dulu Emang gue dulu Waktu di UHA gue di Gugulung gue dulu Gue di Di Bambu Di Batain Amun anak Cepelapan Amun anak Cepelapan Weset Weh anak bocah SMP Jahat banget Ini abang aku Dibambuin Untung kagak ketek lupa Tidak kulitnya Aduh Oke tuh bang Akhirnya abang nyebur Di satu DKI Dan milih jurusan apa tadi? Instalasi listrik Instalasi listrik ya Itu bagaimana bang? Yang pasti kan Beda cerita Beda tahun Beda generasi Beda cerita tuh bang Beda-beda cerita Bagaimana pas ketika abang nyebur Masih ada gak kejadian Bentruk-bentruk kayak gitu? Hampir setiap hari bang Hampir setiap hari Puncaknya hari Kamis sebenernya Puncaknya setiap hari Kamis Pasti bentruk gitu Kita sekali jalan aja Bisa bentruk sampai Empat sampai lima kali Buset Sekali jalan tuh di area Sekali jalan tuh pagi Gue jam setengah lima subuh tuh gue udah jalan Oke Gue mantekin budut Abang mantekin dulu? Mantekin budut Hancir Dulu gue hampir masuk Hampir salah masuk patas ya dulu ya Untung gue ditarik sama abang-abangan itu Lu ngapain lu naik? Itu anak pelu? Hampir tuh gue di jembatan baru kan Akhirnya gue ditarik gue gak jadi naik Itu gue gak tau baru-baru masuk gitu ya kan Akhirnya jalan Beberapa bulan dikasih tau selah lah gue Ini kampungan ini Kampung Jawa Ini kampungan Budut Ini kampungan DKI Oke 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 Bang itu tadi tuh bang Tuh cakep tuh bang tuh Abang kan mau naikin mobil PLO tuh Iya Kok diomelin sama senior abang? Salah patas Maksudnya Memang waktu itu posisi abang masih rival Apa bagaimana bang sama PLO nih bang? Dulu waktu jaman gue itu sebenernya ribut PLO ribut Waktu jaman gue ribut Jadi Untung dia pas di Mendeng Anak PLO itu Dia ngodein satu Gue kan tau kan satu kan DKI Iya betul Kodenya abang Iya kode anak DKI Ini satu nih Lu mau naik gak digituin gue Kan gue gak tau Pas gue mau naik Lu ngapain naik Itu anak PLO gue ditarik Oh sama abang-abang-abang tuh ya Oke Disitu gue Kalau gue naik gue gak tau jadi apa Dari patah Parah banget emang nih Bang Henrik Baru awal-awal gue Pemana tuh udah kasih keringet-keringet jagung Bang itu bang tuh Akhirnya bang Abang masuk Basis mana emang Dulu di DKI Ya tau nya gue basis Dimantin Baru Di JBR Di JBR Di JBR Personilnya berapa orang bang Kalau yang abang ingat dulu bang Waktu gue kerasnya Kelas 1 tuh lumayan banyak ya Ada sekitar Kurang lebih 30 orang Kelas 1 Dari kelas 1 sampai kelas 3 Itu banyak ya kan Waktu kelas 1 lumayan banyak Banyak bang ya Waktu Kesini 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 Waktu gue kelas 2 abis Oke Ya gue gak tau lah itu pribadi Masih-masih gak tau Gue taunya sekolah DKI Gue nyari ilmu Udah gitu doang Waktu gue masuk gue belajar Belajar waktu di Jalur-jalur ribut ya ribut Oke Kalau gue kayak gitu Biar balance tuh ya Biar balance Kepeli, Bang Acong Yadi Bule Anggi Banyak lah Kawan-kawan kelas 3 dulu Itu khusus di JBR apa? Oh Apa semua itu yang tadi abang sebutin Itu khusus JBR Itu khusus JBR Wuset Nama-nama yang memang Santer di eranya itu yang harus ada Ceput ya Gimana bang Dik T Senior ketika abang masih Unyu-unyu Saya bilang kelas 1 Dia galak apa gak binaannya bang? Penataran Gue akuin Tenang-tenang bener Wuset Tonjok-tonjok bener Emang bener-bener ya? Kalau mundur digituin Apa bagaimana konsekuensi? Pokoknya Lu harus tampil Dipaksa tampil Dipaksa tampil Sekarang gini Kalau Kalau dia lulus Kelas 3 lulus Siapa lagi penerusnya kan gitu kan Siapa lagi Kalau bukan lulu orang Dia bilang gitu kan Akhirnya gue dijulung Gue sempet digamparin bang Digamparin Diindek-indek Ya Allah Gara-gara kenapa Enggak tampil itu Bukan Karena tampil Itu Ngetes mental kita Biar kita Lu mau kapan lagi Kalau gak sekarang Digituin Gitu Mungkin disitulah Akhirnya Wah gila Ya juga sih Gue masa Ya gue digulung Diginiin dulu Gue harus ngebuktiin lah Gimana caranya Ya itu dia Ya itu Makanya tadi apa Musimu buat Bawa pedang panjang Bawa pedang Bawa CR Buset Makanya nih Berarti Pelan-pelan terungkap Kenapa DKI ini dikit Keras ya Karena itu Jadi mau gak mau Daripada gue Digamparin Nama senior gue Daripada gue Yang kena bacok Nemus yang kena bacok Aduh Badai deh Aduh 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 Penataran abang Seperti apa bang Di era abang tuh Kayaknya nih Cakep nih bang Yang berik nih Dulu waktu penataran gue Cuma satu sih Kata kakak kelas dulu Yang suruh bawa BR doang Lu gak bawa BR Digamparin Nama adi Denda Denda Nama adi apa? Denda Denda Dendanya itu Bukan Buat pribadi ya Itu buat Buat bikin BM Berupa nominal Berapa duit Di dendanya Dulu masih 2000 kali ya Sekolah Ongkos saya dulu Cuma 5000 Dulu sekolah Emang naik Pertanya gak pernah bayar Iya betul Kehidupan pada tempat ya Cuma buat kolekan Buat kolekan Tapi kolekan Kalau di jaman abang Itu rutin setiap hari Kalau dibilang rutin Ini sih rutin ya kan Itu sebenarnya Itu di kolekan Buat jaga-jaga kita Di jalan ada yang kena Jadi pada saat Kita di jalan ada yang kena Hasil di kolekan Itu lah Yang kita fungsikan Buat kawan kita Yang kena itu Oke Jadi begitu ya Bukan dimakan Masuk kantor pribadi Nggak fair Berarti di penataan abang Itu gak ada Kayak istilahnya Suruh makan kabe Lari-lari Gak ada Akhirnya suruh bawa BR Dan Buat apa tuh bang BR itu tujuannya Waktu kelas 1 Ibaratnya masih culun-culunnya Belum tau jalur Udah gitu Masih ngeliatin orang ribu Seling berapa bulan Wah gila Gue kalau kayak gini mulu Kapan tampilan Kapan tampilan Gue kayak gini Kayaknya gue putusin Pada saat itu Satu tragedi lah Yang penting Satu tragedi Di awal-awal nih Iya Tragedi apakah Hede Simak segera ya Jangan melengos Jadi gini bang Posisi gue itu Dari rumah tuh udah bu BR gue Sambur satu meter Buset Satu meter gue dari Pah Segini sampe lutut gue Itu udah gue siapin Gue jalan Jam Sengah Lima sugu Eh Sengah Sengah enam sugu Gue udah siapin Gue udah niat ya kan Kalau kayak gini Gue gak tampil-tampil Akhirnya gue mutis Setiap begitu Bentrok lah Kita di pesing Tembus Di setiap kawan kita tembus Di Harmony tembus Akhirnya kita Mantekin di Olimu Pada saat di Olimu itu Yang gue liat itu emang Gue tos Ngetos gue Ngadu BR Nah gue gak tau itu ya Ngadu BR sama gue Gue gak tau kan Namanya gue Itu gue belum tau orang kan Pas gue ngetos BR gue copot Copot itu yang gue pegang Cuma gagang doang Akhirnya gue balik badan dong Gue minta BR lagi Mau ngebalikin lagi Akhirnya gue kena Ya Allah Rabbi Terbaiknya gue disini gue nih kena Jadi kena paru-paru gue 2 mili Astagfirullah Paru-paru gue juga 2 mili Jadi paru-paru gue tuh udah kerendam darah ya Kalau kedokteran udah kerendam darah Jadi asli operasi gue dulu Seminggu lah di Cikto gue Ya Allah Rabbi Akhirnya Gue disini tekanin lagi sama bokap ya kan Lu mau lanjut apa enggak di sekolah Kalau lu mau lanjut 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 Gue harusnya lanjut 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 sekolah gue Kalau gak kayak gini Gue mau gimana lagi Gue harus lanjutin sekolah Bocah kelasnya tuh udah ditanjem itu pake apaan bang Kenanya tuh Setau gue itu pake celurit bang Celurit tuh udah nempel Masih nempel Masih nempel di badan gue katanya sih Masih nempel Dicabut Di Olimo kejadian Di Olimo Bentrok sama anak mana nih bang Amanak kampung Jawa Setau gue kan kalau di Olimo itu Gue bentrok sama anak Jawa 70 kota ya Oh iya betul Ternyata yang nongol itu 204 Ternyata tuh anak Jawa 204 lewat belakang Disitu gue bentroknya Akhirnya Pagi nih bang kejaran ya Pagi Sekitar jam Setengah 8 Jam 8 ya itu Itu sampe Olimo Itu gue di depan gerbang 1 DKI Itu gue tepat Tiduran Udah udah gak bisa bangun gue Lah berarti abang dengan badan penuh luka tuh Masih sempet ke sekolah Jalan Dari Olimo itu Pas kena itu gue jalan sampe sekolahan tuh Gue udah geletak Itu semua guru 1 DKI tau semua Kenapa kagak sempet dilariin ke klinik sih bang Pertolongannya tuh bang Jadi gitu Mungkin Sepela ya Mungkin karena gue sepah Gak apa-apa nih Tapi parah Ternyata tembus Tembus Jadi napas gue itu cuman Sedikit doang Gue sampe pindah rumah sakit 3 kali Pertama gue dibawa ke Usada Di Usada Di Opa lagi ke rumah sakit Cengkareng Di Opa lagi ke rumah sakit Cipto Di rumah sakit Cipto lah gue di operasi Diop sampe enak ngaram di operasi tuh bang ya Ngaram di operasi Uuuu Nostofor Allah Dan sekali lagi buat temen-temen CJ Channel Kisahnya dari Bang Hendrik nih Memang Ya kalo bisa jangan sampe terjadi lagi dong ya Jangan sampe terjadi lagi Disini Bang Hendrik hanya bercerita Sebagian perjalanan hidupnya dulu nih Di masa putih abu-abu yang memang pada saat itu ya eranya krusial Dan memang harus seperti itu bang ya Harus seperti itu ya bang Kita nyari ilmu Dengan tantangan Betul Penuh dengan tantangan Cakep tuh Nyari ilmu dengan tantangan Bukan dengan janjian Nah Kacau Nah bang akhirnya tuh bang Selepas abang memutuskan untuk Gue masih mau tetep sekolah Masih tetep sekolah gue lah Gue ngejalanin sampe Kelas Dua tahun Dua bulan Bang itu abang emang kagak punya Ada rasa trauma bang Selepas kejadian itu bang Kalo trauma sih pasti ada ya Namanya-namanya orang kebacot Pasti ada trauma Tapi balik lagi Ke kita Ke diri masing-masing sih sebenernya ya kan Lu ngejalaninnya dengan Dengan Di kelas Ya lu jalanin Prisipu cuma satu Lu sekolah Fungsinya apa Kedepannya tuh mau nyari apa Nyari ilmu kan Bukan nyari apa-apa lagi Gue di DKI itu gue juga gak nyari musuh Tapi musuh lah yang nyari anak DKI Tapi bang sebetulnya nih bang Artinya kan yang setahu saya nih bang Pelajar yang terlibat Bentrok nih bang Biasanya nih Itu kan ada satu tujuan yang dimana dia mengharap kan Menuju popularitas Demi mendapatkan untuk naik Punya nama lah nyari nama Abang sendiri dulu punya gak ada Ke arah situ Atau gimana Ada sih ada Ada lah ya Pas sedikit banyak Intinya sih sering tampil aja Betul Sering tampil Ya disitu dia Secara gak langsung Dia dikenal sama orang Mana bisa Lanjut tadi dengan hubungan abang Yang abang bilang Kurang harmonis Tadi abang bilang Dengan PLO abang Emang dulu Pernah bentrok ya Dulu emang Pernah Pernah waktu lulusan Kalau gak salah Lulusan Angkatan 2006 Itu di grogol Itu bentrok Abang masih kelas 1 juga nih ya Kelas 1 Ikut tulusan Kelas 3 nya dulu Ceritain bang Bagaimana itu kejadiannya Jadi dulu emang Di grogol sih bentroknya sih Cuman Sebentar sih Sebentar Berlang bentrok Sudah selesai Cabut Cabut Tapi kalau kesehariannya tuh bang Abang kan nyepot di JBR Itu di JBR Murni DKI doang Apa ada anak PLO nya Gue gak tau pasti ya Kalau disitu ada PLO JBR Gue gak tau pasti Yang setau gue itu JBR udah push anak DKI Di era abang Di era gue Dulu emang PLO jarang Ibaratnya gue dulu Emang jarang bentrok Kepala waktu gue Pas 1 itu jarang bentrok Paling kalau ketemu Paling di grogol doang Paling cuman Sehelo doang Kalau jalan bang Kan abang JBR nih Otomatis kalau PLO lewat Pernah ketemu gak Gak pernah Di jaman gue gak pernah Bentrok sama PLO Kebanyakan gue anak kampung Jawa Sama Budut Tapi pernah bang Ada kejadian bentrok Sama anak Jawa di JBR bang Pernah Ceritain bang Bagaimana itu kejadiannya bang Jadi anak kampung Jawa itu Dia mau sekolah lah Mau jalan nih ya Iya mau jalan Mau sekolah Ya kita mantekin lah Dia bisa tembus Dia sekolah Gak bisa tembus Dia gak sekolah Baik lagi Tapi tuh sekali doang Gue kejadian disitu Dia tembus Bisa nembusin Tapi dapet daging Dari pihak? DKI Ada dapet daging Dapet daging Kita mendingan kalah dapet daging Daripada menang Kena daging Gitu doang Emang bisa sampe dapet daging Itu bagaimana bang? Ketinggalan Ya om lo Jadi pas dia lewat Di bantuan baru Kan di belakangnya ini banyak nih Yang ketinggalan Mereka kan Yang nang kan Anak kelas 3 atau Jager-Jager semua kan Kampung Jawa Dia cabut Kita balikin lagi Yang ketinggalan itu Dicol-cocolin Aduh Disitu Tapi emang ikut nyocol kagak? Nontonin doang Oh gila kata gue Emang bener Enggak nyocolin nih? Enggak nyocolin Bullshit Jadi pas lagi itu Kejadiannya Bentrok Anak budut Mantekin ya kan dia Gue pikir itu Dia mau ngajakin gabungan Ternyata enggak Itu kelewang 0 koma Sudah masuk Astagfirullah Bisa air 0 koma Apa nomor jika Gue gak tau dia ngejagain tuh Sub indo by broth3rmax